teman-teman ini tepung yang akan kita gunakan untuk membuat cakwe yaitu yang proteinnya sedang disini tertulis 10 gram sebelumnya kita pastikan baking soda dan baking powder yang akan kita gunakan itu dalam kondisi aktif caranya kita tuangkan cuka dan akan timbul buih yang banyak itu artinya kondisinya sedang aktif jika teman-teman melihat ada gumpalan-gumpalan dan berasumsi bahwa soda itu sudah tidak aktif sebetulnya silakan dipastikan dengan menggunakan cuka kalau masih ada buihnya berarti masih aktif teman-teman ini dia bahan yang akan kita gunakan 500 gram tepung terigu protein sedang 340 sampai 350 cc air akan tergantung pada kandungan air dari tepung 2 sendok minyak goreng kemudian 1 sendok makan baking soda 1 sendok makan baking powder 1 sendok makan garam dan minyak goreng untuk olesan baik kita mulai membuatnya kita campurkan semua bahan kering sampai tercampur rata kita masukkan air sedikit demi sedikit kemudian kita aduk dulu dengan menggunakan sumpit hingga airnya tercampur di semua bagian Hai sekarang kita akan melakukan pengelanan menggunakan tangan saja pencampuran atau pengelanan ini tidak seperti roti ya yang harus sampai glutennya betul-betul tercampur semua kalis tidak seperti roti yang harus kalis metodenya ini diangkat ditekan angkat tekan terus seperti ini dari ternyata masih kurang teman-teman jadi kalau memang masih sangat akas kayak gini ditambahkan sedikit demi sedikit tapi ya jangan sampai terlalu sedikit karena ini masih sangat aku gitu ya masih masih sangat akas tambahkan campur sampai kelihatan licin setelah tercampur rata tambahkan minyak dan setelah ditambahkan minyak ini lebih licin ya lebih mudah dan ini pun bagian yang luarnya paling luar itu diolesi minyak kembali tidak ada lagi yang lengket di tangan habis itu kita tutup selama satu jam dan kita biarkan kita buka lagi setelah satu jam ya dan kita uleni kembali dengan menekan kemudian mengumpulkannya di tengah tekan kumpulkan di tengah seperti itu pipihkan seperti ini kemudian lipat ke tengah ini bisa lipatan ke tengah sampai tiga kali atau juga bisa dibuat seperti silindris supaya mudah pengerjaannya nanti aku bagi dua adonannya karena nanti narik dan memimpikannya akan lebih mudah jika ukurannya lebih kecil ya teman-teman setelah terbentuk silindris atau lipatan juga ini kita lumuri lagi dengan minyak sampai betul-betul terlumuri karena nanti ketika dibiarkan lama ini akan lembek ya supaya tidak lengket setelah terlumuri sekarang kita akan bungkus dengan plastik hingga betul-betul rapat karena kalau tidak rapat nanti akan memberi dua bagian ini sama-sama dilakukan hal yang sama kemudian istirahatkan selama 12 jam karena di tempatku dingin jadi tidak aku masukkan ke dalam kulkas aku simpan di luar saja setelah disirahatkan 12 jam ini teman-teman bisa lihat dia kelihatan lebih lentur dan lebih elastis ya nah ini untuk membentuknya kita buat silindris memanjang diberi penekanan dan penarikan tekan tarik terus tekan tarik hingga nanti bentuknya seperti ini menjadi pipih dan ini diusahakan homogen ya bentuknya sekarang kita akan potong-potong ini patokannya aku menggunakan dua jari atau kalau diukur sentian ini ini antara 2,5 sampai 3 cm per potongnya lakukan pemotongan sesuai dengan kapasitas penggorengan ya jadi nanti kita akan menggorengnya dengan minyak yang cukup menggenang bisa sekali goreng tiga kalau penjual kan bisa sekali goreng banyak ya Oke setelah selesai dipotong sekarang kita akan tumpuk masing-masing dua potongan ini ditumpuk dan usahakan tadi ketika motong ukurannya sama ya sehingga nanti bagus ketika dibentuk beri tekanan dengan punggung pisau atau lidi yang dibasahi sehingga nanti membentuk guratan di tengahnya sesaat sebelum digoreng tarik adonan memanjang mulai dari tengah dan masukkan adonan secukupnya ini ada tiga potongan saja yang dimasukkan karena nama minyaknya berbatas kemudian gerak-gerakan menggunakan capit ataupun boleh juga menggunakan sumpit hingga dia berkembang dengan baik teman-teman dari ditumpukan tadi kan ada celah ya supaya minyaknya bisa masuk bisa dibantu biar matang sampai ke dalam dan sekarang teman-teman bisa lihat ini sudah mekar dengan cantik sekali dan kita akan biarkan sampai dia golden brown kecoklatan matang karena kita ingin bagian luarnya itu garing tapi masih lembut di dalamnya sekarang kita angkat dan teman-teman bisa lihat ini cantik banget dan aroma khas cakwe itu menyeruak udah kebayang emaknya nah teman-teman bisa lihat ya ini hasilnya tadi udah potongkan aja biar kelihatan rongga-rongganya itu kita cicip ya semuanya ronggrain hmm nah teman-teman gureh berongga-rongga teman-teman sekarang kita bikin sausnya satu gelas air saja aku pakai ini tipe saus kesukaan anakku jadi kalau beli itu ya kayak gini rasanya aku coba bikin ternyata berhasil ini kita masukkan sekitar 4-5 sendok saus sausnya saus pedas merahnya terserah kesukaan teman-teman apa kemudian setelah masuk ini harus terus diaduk supaya sausnya betul-betul larut karena biasanya ada gumpalan-gumpalan jadi ini aduk-aduk terus ketika mulai mendidih masukkan gula karena memang cita rasa khasnya itu manis ya masukkan gula masukkan juga garam kalau mau boleh dikasih penyedap sedikit aja untuk yang suka kecup berikan sedikit saja cuka karena cuka ini akan menguatkan rasa dan jadi seger nanti sausnya jangan lupa dicicipi biar rasanya balance karena masing-masing saus komposisinya beda-beda jadi silahkan dicicipi sesuai dengan selera kemudian kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul mendidih dan saus ini matang siap untuk disajikan bersama cakwe hangat selamat menikmati